Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyatakan kekagumannya terhadap performa Tyron Del Pino. Penampilan gemilangnya selama dipinjamkan ke Raja Buri FC di Liga Thailand menjadi alasan kuat bagi Hodak untuk mempertahankannya untuk kompetisi Liga 1 2024-2025. Hodak mengakui bahwa Tyron menunjukkan statistik yang mengesankan selama bermain di Thailand. Bahkan Aditya Putra juga memberikan pujian yang sama. Tyron Del Pino dipastikan akan memperkuat Persib untuk Liga 1 mendatang setelah menunjukkan performa apik dengan mencatatkan 15 penampilan, 5 gol, dan 2 asis bersama Raja Buri FC. Hodak menegaskan bahwa Tyron masih memiliki kontrak dengan Persib dan akan tetap bersama tim jika mereka menjuara Liga. Persib mendatangkan Tyron pada Mei 2023 dari klub Thailand Nakon Ratchasima dengan kontrak selama 1 tahun dan klausul perpanjangan semusim. Namun cedera yang dialami Tyron membuatnya tidak didaftarkan untuk putaran pertama Liga 1. Posesinya digantikan oleh Levi Madinda. Setelah pulih, Tyron tetap tidak mendapatkan tempat karena Persib merekrut Stefano Beltram untuk putaran kedua. Akhirnya Tyron dipinjamkan ke Raja Buri FC yang dilatih oleh Carlos Pena, pelatih Persija saat ini. Di bawah arahan Carlos Pena, Tyron berhasil menemukan kembali performa terbaiknya selama 1512 menit bermain dalam 15 pertandingan. Ia mencetak 5 gol dan 2 asis. Penampilan impresif ini membuat Hodak yakin bahwa Tyron pantas kembali ke sekuat Persib. Dengan kembalinya Tyron Del Pino, Persib Bandung berharap dapat memaksimalkan kekuatannya untuk menghadapi musim kompetisi Liga 1 2024-2025 dan meraih gelar juara. Terima kasih telah menonton!